Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan mengakui jika Kota Tarakan masih digunakan oleh para jaringan narkotika sebagai jalur edar yang akan mengarah ke beberapa provinsi di Indonesia. Kepala BNNK Kota Tarakan Agus Sutanto menjelaskan, secara nasional Kota Tarakan disebut sebagai jalur edar internasional yang masuk dari negara tetangga, sehingga untuk memutus mata rantai, terlebih dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2021 ini, semua patut terlibat dalam memerangi narkotika, terutama jenis sabu-sabu. Agus Sutanto juga menegaskan, pihaknya diperintah dari pusat untuk bersinergi dengan semua pihak, baik TNI Polri, Beacukai, dan semua unsur lain dalam memerangi narkotika yang masuk melalui jalur tikus dari negara tetangga. Salah satu jalur edar narkotika dari negara tetangga. Betul, waktu itu kan saya baru 4 hari di sini sudah ada tim dari pusat, dari tim interdiksi. Beliau kan ada namanya alat direct thinner kan, itu untuk memantau jalur lintas peridaran narkoba, terutama sabu dari negara tetangga. Bentar lagi ada sekian ton yang akan memasuki wilayah negara kita. Salah satunya lewat tarakan, tolong antisipasi itu dan kerjasama dengan stakeholder yang lain, yaitu bagaimana membuat. Setelah itu memang benar, di sini juga telah digagalkan lebih kurang 20 kg sabu, yang harusnya itu akan mengarah ke toli-toli. Tui Muhammad melaporkan.